Ada Harrison and Crossville di Sumatera Selatan dan ada Hotline di Ciasem, Jawa Barat. Dua perusahaan karet ini telah menores sejarah panjang Indonesia. Sekarang ada IKD, industri karet daily, sebuah perusahaan anak negeri yang memproduksi ban motor. Pada hari kemerdekaan ini, saya mengajak Sobat TAPAK untuk mendukung industri dalam negeri. Bukan tanpa alasan, tapi karena Abad Swalong telah meraih sertifikasi nasional maupun internasional. Merdeka! Halo TAPAK! Jumpa lagi dengan saya, Matmar TAPAK LEBAT 49. Bagi Sobat TAPAK yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mari bergabung di channel ini demi kemajuan otomotif Indonesia dengan cara menekan tombol subscribe. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah ban produksi dalam negeri yang cocok digunakan untuk kegiatan touring, adventure maupun harian. Yaitu, ban Swallow SB117 Street Enduro, ukuran 130x70 rim 17, yang cocok digunakan untuk motor fiction, dison, dan lain-lain yang sekelasnya. Ban berbahan medium kompon ini memiliki loading index dan speed rating 62S. Artinya, ban ini dapat menahan beban maksimum hingga 265 kg dengan kecepatan maksimum hingga 180 km per jam. Buat Sobat TAPAK yang sudah menggunakan pelet racing, sudah tidak perlu ban dalam lagi, karena ban ini sudah bertipe tubeless. Sekarang, mari kita lihat pattern atau batikannya. Ban belakang buatan Indonesia ini memiliki pattern atau batikan seperti kembang tahu. Polanya dapat dilihat pada video ini. Dengan pola seperti ini, maka air maupun lumpur mudah lepas dari permukaan ban. Demikian, perkenalan kita dengan ban Swallow SB117 Street Enduro pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay tune di channel youtube TAPAK LEBAR 49 dan saksikan video saya berikutnya. Merdeka! Terima kasih telah menonton!